Intro Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Teman-teman jumpa lagi dengan Enjoy Channel Channel yang membahas berita teraktual Terhangat dan sedang menjadi perbincangan publik Sahabat Enjoy Channel, kali ini kita akan Baca satu berita yang cukup menarik Terkait Habib Bahar Ben Semit Teman-teman Kabar ini sebenarnya kabar kurang baik Karena Habib Bahar Ben Semit Dilaporkan ke polisi lagi Terkait ujaran kebencian Karena kalau kita melihat teman-teman Habib Bahar Ben Semit itu kalau ceramah Memang berapi-api, bersemangat sekali Dan apa yang disampaikan Sebenarnya kalau kita Tilik dari pokok persoalan Sebenarnya apa yang dikatakan itu benar Cuman bahasanya yang mungkin Ini bisa mengganggu orang lain Karena itu kali ini Habib Bahar dilaporkan ke polisi Oke teman-teman kita akan Baca beritanya terkait Habib Bahar Yang dilaporkan ke polisi Kita ambil berita dari detik news Habib Bahar Ben Semit kembali Dipolisikan kali ini soal penyebaran Sara Habib Bahar Ben Semit kembali harus Berurusan dengan polisi Kali ini Habib Bahar Ben Semit dilaporkan Ke Polda Metro Jaya Atas dugaan ujaran kebencian Benar yang bersangkutan dilaporkan Oleh pelapor berinisial TN Pekerjaan pelajar atau mahasiswa Ujar Kapitumas Polda Metro Jaya Kompes Endra Sulpan Saat dihubungi Dati.com Senin 21 Desember 2021 Pelaporan tersebut Terregister Dengan nomor polisi LP Garis miring B Garis miring 6 354 Garis miring 12 Garis miring 2021 SPKT Garis miring Polda Metro Jaya Pada 17 Desember 2021 Pelaporan tersebut Melaporkan Habib Bahar Ben Semit Atas dugaan Penyebaran ujaran Kebencian Habib Bahar Ben Semit Dilaporkan Atas dugaan Tindak pidana Penyebaran informasi Yang ditujukan Untuk menimbulkan Rasa kebencian Dan atau Permusuhan Antar individu Atau kelompok Berdasarkan Sara Jelas Sulpan Sulpan menambahkan Biaknya masih Mendalami Laporan tersebut Dalam waktu dekat Pelapor akan Dimintai keterangan Masih kami Dalami Imbuhnya Hanya Sulpan Tidak menjelaskan Ucapan apa Yang membuat Habib Bahar Dipolisikan Bahasanya Bahaya Bisa menimbulkan Permusuhan Tuturnya Nah itu Teman-teman Ada seorang Mahasiswa Atau pelajar Ini statusnya Berinisial TN Melaporkan Habib Bahar Ke Polda Metro Jaya Atas dugaan Ujaran kebencian Ini masih dugaan Teman-teman Karena kalau kita Melihat Namanya dugaan Itu kan Belum tentu benar Jadi masih Dipelajari Kalimat apa Yang disampaikan Oleh Habib Bahar Sehingga Ini Diajukan Ke Kepolisian Karena Ujaran kebencian Sulpan sendiri Ini tidak Menjelaskan Terkait Apa yang disampaikan Oleh Habib Bahar Binsemit Apakah Faktor kemarin Habib Bahar Pernah mengatakan Jenderal Balihu Atau Jenderal Yang menurunkan Balihu Atau Seperti apa Karena Kalau kita Melihat Memang Pada waktu Habib Risik Masih menjadi Pengurus dari FPI Ini Jenderal Dudung Menurunkan Balihu Habib Risik Artinya Jenderal Yang menurunkan Balihu Teman-teman Yaitu Jenderal Dudung Karena Bia Kepolisian Belum menjelaskan Terkait Apa Habib Bahar Dilaporkan Ke Polda Metro Jaya Oke Kita lanjutkan Teman-teman Seperti Diketahui Video Habib Bahar Semit Belakangan Viral Di media Sosial Ada Beberapa Potongan Video Bahar Semit Yang viral Di Medsos Salah Satunya Terkait Sindiran Kepada Kasat Jenderal Dudung Abdurrahman Dalam video Tersebut Tampak Habib Bahar Mempertanyakan Dedikasi Orang nomor Satu Di TNI Angkatan Darat Itu Sewaktu Terjadi Erupsi Gunung Semeru Dia Menilai Jenderal Dudung Tidak Turut Serta Membantu Masyarakat Yang Tertimpa Bencana Jadi Tidak Turut Serta Artinya Jenderal Dudung Menurut Habib Bahar Ben Semit Tidak Langsung Ke Lokasi Semeru Membantu Masyarakat Mana Yang kemarin Nurunin Balihonya Habib Risik Mana Jenderal Bali Mana Yang kemarin Nurunin Bali Habib Risik Yang kemarin Ngomong Bubarkan Saja FPI Mana Kok Enggak Kelihatan Di Semeru Mana Dudung Dudung Ujar Habib Bahar Dalam Sebuah Video Yang Dilihat Dari Detik.com Minggu 19 Desember 2021 Habib Bahar Terlihat Tampak Kesal Dan Tidak Terima Dengan Pendapat Jenderal Dudung Yang Menjadikan OPM Sebagai Saudara Alasannya Kepada FPI Jenderal Dudung Seolah Begitu Garang Giliran Sama Ormas Islam Galak Sama OPM Yang Jelas Teroris Separatis Itu Saudara Kita Meneka Saudara Kita Harus Kita Langkul Eh Kemarin Mafud MD Langsung Ngomong Depan Dia OPM Bukan Saudara Kita Kata Habib Bahar Ini Repot Teman Teman Habib Bahar Menyatakan Bahwa Mafud MD Mengatakan Bahwa OPM Bukan Saudara Kita Tetapi Satu Sisi Dudung Abdurrahman Menyatakan Bahwa OPM Saudara Kita Ini Yang Benar Yang Mana Teman Teman Karena Menurut Habib Bahar OPM Itu Jelas Teroris Yang Merorong Kewibawaan Negara Karena Dia Ingin Lepas Dari Indonesia Itu OPM Tetapi Ini Dirangkul Oleh Dudung Abdurrahman Katanya Saudara Ada Juga Video Habib Bahar Yang Mengancam Akan Menghabisi Pengkhianat Habib Risik Siap Video Tersebut Direkam Saat Habib Bahar Berceramah Di Karanji Jakarta Timur Dalam Rangka Melalui Nabi Muhammad S.A.W. Beberapa Waktu Yang Lalu Habib Bahar Bin Semit Berceramah Di Depan Sejumlah Pengikutnya Setelah Bebas Dari Lapas Kelas 2A Gunung Sindur Bogor Pada Minggu 21 November 2021 Lalu Dalam Ceramah Itu Habib Bahar Bin Semit Menyatakan Akan Menghabisi Orang Yang Mengkhianati Habib Risik Oleh Karena Itu Saya Sampaikan Ente Orang Saya Enggak Bahas Pemerintah Ente Orang Para Baib Para Kiyai Para Ulama Siapapun Ente Mau Ente Anak Wali Maupun Ente Anak Ulama Ente Mengkhianati Habib Satu Satu Kata Habib Bahar Dalam Ceramah Itu Seperti Dilihat Pada Dari Kamis 25 November 2021 Allah Akbar Sontak Beserta Nah Itu Teman-teman Yang Disampaikan Habib Bahar Bin Semit Mengenai Dudung Abdurrahman Juga Mengenai Mereka-mereka Yang Dianggap Mengkhianati Habib Risik Maka Habib Bahar Akan Mencari Satu Persatu Akan Habisi Mereka Itu Kalimat Kalimat Menurut saya Adalah Kalimat Penyemangat Dari Habib Bahar Bin Semit Kepada Para Jamaahnya Karena Beliau Berbicara Di Adapan Para Jamaahnya Intinya Mengingatkan Kembali Jangan Mengkhianati Habib Risik Kemudian Masalah Bahliho Habib Bahar Bin Semit Juga Mengatakan Mana Jenderal Bahliho Yang Kemarin Nurunin Bahliho Habib Risik Itu Artinya Yang dimaksud Saya pikir Ini tetap Jenderal Dudung Abdur Rahman Jadi Jenderal Yang Menurunkan Bahliho Kemudian Oleh Habib Bahar Bin Semit Disingkat Jenderal Bahliho Artinya Jenderal Yang Menurunkan Bahliho Habib Risik Siap Kalau Tidak Salah Ya Tetap Dudung Abdur Rahman Yang dimaksud Oleh Habib Bahar Bin Semit Apakah Ini Merupakan Salah Satu Kalimat Yang Dianggap Sarah Atau Tidak Tetapi Yang Pasti Habib Risik Siap Pada Waktu Habib Risik Masih Menjadi Pengurus FPI Front Pembela Islam Nah Itu Apakah Ini Yang Dilaporkan Oleh Sudah TN Ke Polda Metod Jaya Atau Yang Mana Ini Belum Jelas Karena Memang Belum Disampaikan Oleh Pihak Polda Metod Jaya Terkait Apa Habib Bahar Bin Semit Ini Dilaporkan Dan Kita Akan Tinggal Tunggu Saja Episode Berikutnya Terkait Habib Bahar Bin Semit Karena Kalau Kita Lihat Habib Bahar Bin Semit Ceramanya Seperti itu Memberikan Semangat Yang Luar Biasa Kepada Banyak Orang Kepada Jama'anya Dan Bagaimana Menurut Mendapat Teman Teman Silahkan Tulis Di Kolom Komentar Karena Komentar Dari Teman Teman Akan Sangat Bermanfaat Untuk Yang Lain Sukses Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh